Hai semua gua wasah kayak di judul video ini pasti udah tahu lah gue mau unboxing smartphone apa ya ini adalah Poco M3 Pro yang udah nyampe ke tempat gua dan video ini tayangnya harusnya sih setelah launchingnya selesai ya jadi harganya berapa teman-teman harusnya udah tahu tapi kalau belum tahu ya gue taruh aja di deskripsi dibawah yang pasti 2 jutaan tapi sebelum kita mulai unboxingnya sama mini review lah kayak biasa gua ngebahas kalau handphone-handphone yang baru datang tuh dapetnya apaan aja sama performa di awal itu seperti apa ya gue mau ngomongin ini kita tuh sebagai orang Indonesia ya lumayan bersyukur sih harusnya ini 5G yang sebenarnya belum merata banget ya masih tahap awal kita tuh udah disuguhin smartphone-smartphone yang sudah mendukung 5G dengan harga yang lebih terjangkau kayaknya belum ada seminggu ya seminggu launching kemarin si realme 8 5G ya seminggu atau dua minggu ya oke gua lupa pokoknya belum ada sebulan aja intinya kayak gitu itu dijual dengan harga 3 jutaan 3,2 juta atau pas harga flash sale-nya itu 2 jutaan atau tepatnya lagi 2 juta 999 ribu ya buletin aja 3 juta lah maksudnya dengan harga 3 juta kita udah dapet smartphone 5G yang ready gitu loh walaupun jaringannya belum merata gitu ya Nah kali ini si Poco kan ngeluarin Poco M3 Pro 5G jadi lanjutannya lagi nih buat ngelibas kali ya yang dibilang sama realme itu adalah smartphone 5G paling affordable dan sekarang jadinya yang affordable ya ini karena harga 2 jutaan dan gimana ya seru aja sih seru aja para teman-teman vendor smartphone itu saling berjuang mendapatkan antusias dari masyarakat dan kita yang sebenarnya sebagai apa ya sebagai pengguna atau pembelilah yang diuntungkan udah intinya biar enggak kelamaan langsung aja kita mulai dari kamera di atas biar lebih detail Oke jadi ini masih dibungkusin sama wabel wap gini langsung aja kita buka ya nih sih udah kelihatan mayoritas warna kuning harus juga ini kalau ngeliat ngintip di belakangnya gua megang yang warna power black yang 6GB 128GB dan sebenarnya ada satu lagi yang storage nya lebih rendah 4GB 64GB ini ada empat keypoint sellingnya kata teman lihat dia pakai media attack dimensi 700 with dual 5G jadi spek prosesornya sama kayak si realme 8 5G ya terus juga 90hz refresh ratenya layar 6,5 inci dan ini panelnya tuh masih LCD kalau gue baca dari speknya baterainya goceng dan fast chargingnya 18W dari handphonenya tapi dari casannya itu kita dapat yang 22W kalau nggak salah ntar kita cek aja sama kameranya belakang ada tiga nih 48MP dan 2MP masing-masing makro sama depth ya apa di kanan Poco M3 Pro 5G kiri juga sama depannya begini terus ada ini tulisan Xiaomi kami buatan Indonesia di atas kosong bawah kosong sama ini di kiri ada apa nih gua baru lihat deh ICCA Indonesia The Best Contest Center Indonesia 2020 warna hitam pada pas ya gua pegang-pegang di sana ya kayak biasa sih sebenarnya lebih suka yang warna kuning gua trademarknya sih Poco banget kan Oke dapet kartu ucapan dari Om Alvin Se seperti biasa ini ada SIM card ejector panduan memulai cepat terus ini kebijakan garansi softcase ya jelly softcase biasa bening warnanya bukan yang smoke terus ini dia handphonenya terlalu A to type C seperti biasa cuma ininya nggak kuning masih putih dalemannya dan ini dia kepala charger-nya kita lihat wattnya Oke ternyata kita dapatnya yang 22,5 watt kepala charger-nya lebih kencang ketimbang si handphonenya bisa nerima cuma 18 watt aja dan lihat looks bagian belakangnya seperti ini uhuhuhuh ini bacaan disini sama kayak yang di belakang dusnya ya Oh glossy kali ini guys kalau yang Poco M3 yang lama ya eh maksudnya M3 biasa ya tidak meninggalkan dengan bekas sidik jari tapi kalau yang ini sepertinya mau naik kelas juga makanya finishingnya juga dibikin yang glossy seperti ini pengalaman kemarin megang-megang sebenarnya ada yang kuning kan yang gue bilang tadi what trademarknya dan satu lagi ada warna baru tuh yang kayaknya sih hijau itu juga bagus gampang banget nyeplak sidik jari kalau yang hitam atau yang glossy begini semuanya sih semuanya tuh gampangnya pak sidik jari kecuali yang warna kuning itu nyeplak juga sebenarnya cuma nggak begitu tuh kelihatan kayak warna gelapnya nih kalau ngomongin desain belakangnya dulu ya eh ya unik sih apa nih ada bolt hitam seperti ini yang kenanya tuh asimetris nggak sampai bawah sininya dia berhenti cuma sampai tengah terus belok tulisan pokonya lumayan gede ya Poco desain by Poco terus ini juga ada tulisan lagi 48 Hai Vision tuh terus ada titik merahnya juga ini titik ala-ala aja sih terus LED flash terus ini juga yang atas pasti lensa utamanya 48 terus 2MP 2MP juga dan di pojok kiri bawah ada tulisan 5G nya wajib ini lanjut lagi bagian atasnya ada Jack audio lah Jack audio sebelah sini ya nih udah ketahuan nggak asik nih kalau misalnya main game gini ini guys Jack audio nya ya ngehalangin tangan sih jadi mau nggak mau orientasinya mesti diubah seperti ini terus lanjut lagi ini ada infrared blaster ke ada lubang mic juga di sebelah kanan ada tombol volume sama power yang nyatu sama fingerprint terus kebawah ada mic type-c speaker dan di sebelah kiri ada sim card tray Mari kita lihat kita dikasih yang hybrid guys jadi bukan dedicated teman-teman kalian harus milih mau dua nano SIM card aja atau satu nano SIM beserta micro SD jadi nggak bisa digabungin tiga kartu gitu ya Oke ini dia layarnya Mari kita nyalain dan tes ya ini juga sekalian nambahin ya udah terinstall anti gores dari sananya bagus 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 ya udah ini gua install install dulu ya guys Oke ini udah selesai dan kayak gini tampilan utamanya dan ini ada beberapa bukan beberapa lagi sih banyak aplikasi yang sudah terinstall dan kayak biasa gua udah nginstalnya tuh baru AIDA aja sih guys ya langsung aja kita buka deh AIDA buat lihat sisa internal storage nya sama RAM nya Oke ini bisa dilihat RAM nya yang enam sisa segitu sama internal storage nya lumayan banyak kemakan ya sekitar 8gigaan jadi ya better aplikasi yang tadi udah nggak dipakai mendingan teman-teman langsung hapus aja sih udah paling abis ini gua install install beberapa aplikasi dulu yang biasanya gua pakai buat ngetes-ngetes ya Oke ini udah ke-install beberapa aplikasinya cuman sebelum mulai gue mau ngasih tahu dulu aja perbedaannya sama Poco M3 biasa ya wajar lah ya selain beda dari sinyalnya yang ini masih 4G dan ini bisa 5G dia juga ada pengurangan dari sisi baterai guys untuk yang M3 Pro Nah kalau yang M3 ini kan baterainya 6000 yang ini 5000mAh kecepatan ngecas sama kemampuan fast charging juga sama ya terus kalau yang Poco M3 ini dual speaker jadi stereo di bagian bawah sama di atas ini barengan sama earpiece sedangkan kalau yang M3 Pro ini dia speakernya single aja di bawah aja terus perbedaannya lagi adalah kalau yang siapa namanya Poco M3 ini enggak ada NFC nih tuh tidak ada NFC sedangkan kalau yang Poco M3 Pro ada NFC nya jadi ya balik lagi ke kebutuhan temen-temen butuh banget enggak sih 5G ataupun yang 4G dengan beberapa perbedaannya tersebut dan prosesor juga beda ya ini kan pakai MediaTek sedangkan kalau yang ini pakainya Snapdragon terus kalau perbedaan fisiknya di bagian kamera ada di bagian LED flashnya nih perhatiin kalau yang Poco M3 Pro dia LED flashnya ada dua sedangkan kalau yang M3 dia LED flashnya hanya cuma satu aja kalau yang Poco M3 dia dedicated dua nano SIM plus satu micro SD bisa barengan kalau yang Poco M3 Pro yang tadi udah kita buka juga dia slotnya hybrid jadi tidak bisa tiga kartu jadi satu mesti milih salah satu nih M Mesti milih salah dua kalau di Poco M3 Pro apalagi yang perbedaannya banyak banget ya kayaknya sih itu aja Oh ada satu lagi ada satu lagi nih di bagian displaynya kalau yang Poco M3 Pro refresh rate sampai 90hz sedangkan kalau yang Poco M3 biasa itu enggak ada jadi buat ngemanjain mata temen-temen ya ngambilnya yang Poco M3 Pro karena bisa lebih sebut lagi dengan refresh refresh rate milih ke 90hz tuh guys perbedaannya ya jadi ya bijak aja milihnya mana wallpaper bawaannya aja masih sama-sama aja sebenarnya kan terus buat softwarenya juga udah MIUI versi 12.0.1 global stable sama Android juga Android 11 ya terus nih yang untuk jaringannya tuh guys udah ada pilihannya prefer 5G atau prefer yang lain ya mana tadi nah ini LTE aja lah dirumah gue belum ada 5G soalnya lanjut lagi kita ke aplikasinya nih Antutu dulu gua udah ngetes juga 324.000 ya hampir 325.000 lah terus ini sensor box ya mirip-mirip kayak handphone yang lain sih yang enggak ada tuh cuma temperatur sensor sama pressure sensor gyroscope juga feeling gue sebenarnya ini software sih cuma ya segini ya lumayan semut tuh terus lanjut lagi main real drum selamat menikmati oke aman banget ya oke aman banget ya Oke, aman banget ya guys Kita lanjut ke game selanjutnya Touchnya juga aman Dan ini kalo temen-temen mau liat bagian belakangnya tuh Udah nyeplak banget bekas sidik jarinya ya Seperti inilah Enjoy lah Nanti dipakein aja kayak sink Atau ya biar enak dipakein skin kayak gue Karena gue juga gak tau nih Ini nantinya bakalan jamur atau enggak Tapi ya mudah-mudahan aja gak berjamur lah ya Lanjut lagi sekarang ke game yang gue install Ini satu doang, Asphalt Jadi kita akan mainin satu putaran aja Satu circuit ya Ini kalo main game Asphalt Musiknya mesti gue matiin nih Pernah kenal lisaan sih soal gara-gara musiknya si game ini Oke, anjay Mobil gue decalnya ROG guys ROG tuh Kas dulu ini Pas beli ROG Phone 3 kalo gak salah Dapet bonusnya decal gini Rhythm voucher gitu Lancar sih nih Tadi pas baru mulai start awal aja kayak biasa Ada patah-patahnya Sedikit doang Kayak butuh pemanasan gitu Gila rendah panas Udah nih Lancar Tadi cipratan airnya juga aman sih Gak bikin nge-lag gitu Lancar sih Kalo kita mainin Asphalt 9 dengan grafik yang default ya Gak usah dinaik-naikin lagi tuh Cuma ya speakernya aja sih Mono Soalnya udah kebiasaan Mungkin yang sekarang temen-temen pake adalah M3 biasa ya Dual speaker udah terbiasa gitu Tau-tau M3 Pro ini gak dual speaker Jadi kayak mungkin akan berasa ada yang kurang Udah soal performa aman lah ya Buat pemakaian standar atau wajar sehari-hari Sekarang kita bahas ke kameranya Yang mana sebenernya gak ada bedanya Maksudnya gak beda-beda jauh banget sih 48MP juga Dengan ya paling gue kasih tau ininya aja Mode-modenya ya Oke karena gak ada lensa ultra wide Jadi mode foto gak ada 1x atau 2x Tapi temen-temen kalo mau zoom tenang aja Tinggal di pinch out seperti ini bisa ya Secara digital Lanjut ini bagian foto Kayak begini settingannya Kalo dihiniin Oke ada yang grid Ini ada makro juga Kalo mau pindah lewat sini Terus untuk video deh langsung Video gak ada ultra steady steady nya Jadi ya sudah begini aja Kamera depan pastinya juga ya Kamera depan resolusinya maksimal Bisa merekam 1080p 30fps Kamera belakang Oke sama juga 30fps 1080p Terus kita ke mode pro Disini ada settingan white balance Ini fokusnya mau auto atau gak Terus shutter speednya 1.4000 sampai 30 detik Terus ini ISO nya 50-6400 Dan ini adalah exposure value nya Seperti ini Oke terus ini ada mode portrait juga Gue buat bikin bokeh ya Terus ini untuk mode more nya ada kayak gini Ada night mode juga sama 48MP Dah paling abis ini temen-temen liat contoh foto sama videonya Oke yang ini contoh video kamera belakang ya 1080p 30fps Jalan kaki biasa aja guys Abis hujan disini Gimana pas temen-temen lagi nonton dirumahnya Lagi hujan kaget ya Anjay basa basi buat gue Ini bagus sih ngeliatnya Semut loh Kita panning Gimana transisinya Oke terus kita liat auto focus nya Mana nih Nah ini Oke lumayan ya Cepet kok Nice Oke sekarang kita pindah ke kamera depannya Masih sama juga Jalan kaki biasa aja Gue keluar Sekali Sekali nih Bawah handphone nya banyakan Jadi biar Aduh ada lagu lagi Ntar kena lisensi Jadi bawa handphone nya sekalian langsung banyakan Biar Nggak keluar-keluar lagi Jadi kalau ke depannya temen-temen ngeliat Gue Ya mungkin bajunya sama aja ya Kayak gitulah berarti Di contoh-contoh video Video-video Berikutnya gitu ya Lanjut Oke paling segini aja ya Unboxing plus mini review Plus first impression gue Untuk Poco M3 Pro Ya jujur kalau dipegang pertama kali Ini rasanya masih lebih enteng Dan Yang nggak lebih tebel juga sih Ketimbang si Poco M3 biasa ya Karena kan ya ini baterai nya 6000 Ini beda 1000 Emang berasanya kayak lebih slim Tapi ya nggak slim-slim banget Pilihannya jadi balik lagi ke temen-temen ya Ini tuh Poco M3 Pro nggak semerta-merta Lebih bagus daripada Poco M3 biasa Sama-sama ada kelebihan Tapi sama-sama juga ada kekurangan Wajar Karena kalau yang gue tau dari Om Alvin Sejuga pada saat kita ngobrol Modul chipset untuk 5G Itu emang harganya lebih mahal Ketimbang yang biasa Karena masih ya lumayan sih Soalnya teknologi kan masih teknologi baru Jadi untuk penyesuaian harga Itu akan ada beberapa part yang Kemampuannya itu dikurangin Kelihatan ya Kayak disini juga slot SIM cardnya jadi hybrid Terus juga nggak single Eh nggak dual speaker gitu Maksudnya jadi single speaker aja Nah itu Demi menekan harganya Biar lebih terjangkau Jadi sama-sama di range harga 2 jutaan Kalau Speknya lebih tinggi semua Terus 5G juga ada gitu Modul hardware ya Otomatis harganya nggak mungkin bisa semurah ini Jadi ibaratnya yang penting bisa 5G Dengan performa yang juga lumayan Buat dipakai sehari-hari Jadi Lebih dari cukup sedikit lah Nggak lebih-lebih banget Gitu sih niatan awalnya ya So ya Wise-nya sih Balik lagi ke teman-teman Butuh banget atau nggak 5G Atau Ibaratnya ya Teman-teman tuh pengen banget nggak sih Ngerasain 5G ya Hitungannya Kalau nggak pengen ketinggalan banget Hypenya Pengen tau Rasanya 5G tuh kayak gimana Mungkin di spot-spot tertentu gitu ya Di kota-kota besar nantinya Ya teman-teman Ya bisa ngambil si Poco M3 Pro ini Tapi kalau dirasa-rasa Masih belum butuh-butuh banget Dan masih It's okay dengan 4G Nggak ada masalah Yaudah Ambil yang Poco M3 Tapi kalau Poco M3 juga kurang Karena nggak ada lensa ultrawide Bisa ambil yang Xiaomi Redmi 9T Ya intinya Xiaomi Selalu ada pilihan lah Ngasih Apa namanya Opsi buat Kebutuhan kita tuh kayak gimana Gitu Jadi ya Better nggak usah di Mending-mendingin sih Balik lagi ya Beli-beli aja yang teman-teman suka Sesuaiin budget Dan sesuaiin kebutuhan Yang penting Gue udah ngasih info Soal si Poco M3 Pro 5G ini Semoga bisa bermanfaat Ya Terima kasih pokoknya Buat teman-teman yang udah nonton Dari awal Sampai akhir Dan seperti biasa Nggak usah di like Nggak usah di share Dan nggak usah juga di subscribe channel ini Kalau tidak bermanfaat Tapi kalau bermanfaat ya Silahkan share juga dong ya Ke teman-teman Siapa tau Nambah pahala Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Cheers Cheers Bye-bye